Ini adalah parfum yang saya racik menggunakan Absolute Aqua Untuk Absolute Aqua ini warnanya bening seperti alkohol ya Jadi warnanya ini bening seperti alkohol Dan untuk wangi parfum yang dihasilkan yang diracik menggunakan Absolute Aqua ini Wanginya ini lebih keluar kemudian karakternya juga rapat dan aroma dari parfum juga tidak kasar Kemudian untuk daya tahan dari parfum yang diracik menggunakan Absolute Aqua ini juga sangat bagus ya Ini parfum yang biasa saya racik juga ya Ini parfumnya Good Gear Untuk daya tahan dari parfum ini dengan racikan pakai Absolute Aqua ini bisa bertahan hingga 2 hari Jadi untuk daya tahan dari parfum ini sangat bagus Kemudian untuk karakter aroma parfum juga lebih keluar menggunakan Absolute Aqua ini Nah bagaimana cara penggunaannya kemudian kadar alkohol dari parfum ini kita akan review di video kali ini Assalamualaikum semuanya selamat datang di channel Divanada Buat kalian yang lagi mencari pelarut parfum yang tidak ada aroma alkoholnya sama sekali Kemudian pelarut parfum itu juga bisa menguatkan aroma parfum serta membuat daya tahan parfum lebih lama Kali ini ada satu rekomendasi dari saya Nah untuk nama pelarutnya yaitu Absolute Aqua Ini sama kayak alkohol ya Jika dikocok seperti ini ini busanya langsung hilang Kemudian ini juga encer Seperti ini Dan Ini tidak ada aroma alkoholnya sama sekali Sama sekali tidak ada aroma alkoholnya Jadi berbeda dengan alkohol atau Absolute Biasanya jika di hidup seperti ini ini akan ada bau menyengat ke hidung ya Yang menusuk ke hidung Kalau ini tidak ada sama sekali Dan ini dicoba di kulit dingin atau enggak ya Ini di kulit biasa saja Tidak dingin dan juga tidak panas Dan teksturnya ini seperti air Bisa dilihat teksturnya ini seperti air Nah untuk mengetahui kadar alkoholnya Kita mesti mengecek dulu ya Ini berapa kadar alkohol yang ada di pelarut parfum ini Kita gunakan ini nanti ya untuk mengecek kadar alkoholnya Ini hanya 100 ml ya Kita coba saja apakah ini bisa untuk dicek kadar alkoholnya Nah ini kadar alkoholnya di kisaran 75% 75% untuk kadar alkoholnya Nah sekarang kita akan coba ya untuk meracik parfum menggunakan pelarut ini Bagusnya menggunakan perbandingan berapa Nah biasanya untuk meracik parfum menggunakan pelarut ini Kita menggunakan bibit parfumnya sedikit saja ya Jadi tidak usah banyak Nah ini kita akan coba racik untuk ukuran botol 35 ml Nah untuk 35 ml ini bibit parfum yang digunakan hanya sekitar 30% saja Jadi 30% ini di kisaran 10 ml Nah kita akan cek ya aromanya jika menggunakan perbandingan 1 banding 3 atau 30% bibitnya Kemudian 70% untuk pelarutnya Apakah mesti ditambahin campuran lain atau tidak kita akan coba ya Ini 10 ml Kemudian untuk absolute aqua ini kita isi 20 ml 30 ml ya ini masih ada sisa sekitar 2 atau 3 ml Kita coba aduk ya Mungkin ini nanti untuk mengaduknya lebih bagus menggunakan ini ya Jadi lebih menyatu bibit parfum dengan campuran parfum ini Nah untuk hasilnya seperti ini Jadi ini warna parfumnya memang agak kuning ya Kita coba semprotkan ke pakaian Untuk semprotannya ini menyebar Dan wangi parfumnya ini kuat ya keluarnya Lumayan kuat untuk keluar aromanya Wanginya ini lebih ketara ya Jadi tidak seperti kita mencium bibit parfumnya Untuk wanginya ini lebih keluar dan lebih semerbak Nah ini kelebihan dari pelarut ini adalah Kita menggunakan bibit parfumnya hanya sedikit saja Jadi tidak banyak ya Untuk botol 30 ml ini atau 33 ml ini Bisa menggunakan bibit parfumnya di kisaran 30% atau 25% saja Plus minus dari pelarut parfum absolute aqua ini Untuk kelebihannya yang pertama tentu saja dari penggunaan bibit parfum yang jauh lebih sedikit Ketimbang pelarutnya Jadi untuk perbandingan kita bisa menggunakan perbandingan 1 banding 3 atau 1 banding 4 Itu untuk aromanya masih lumayan kuat untuk keluarnya Kemudian kelebihannya yang kedua adalah Absolute aqua ini tidak ada bau menyengat alkohol sama sekali Jadi ini ketika kita mencium alkohol atau absolute aqua ini Kita seperti mencium air putih saja Jadi tidak ada wanginya sama sekali atau bau menyengatnya sama sekali Sehingga ini tentu saja bisa menguatkan aroma parfumnya Dan untuk wangi parfum akan langsung keluar Jika mencampurnya dengan absolute aqua ini Kemudian kelebihannya yang berikutnya adalah Absolute aqua ini juga bisa meningkatkan kualitas parfumnya Jadi untuk daya tahan parfum juga bisa lebih lama Ketimbang menggunakan alkohol biasa atau absolute biasa Kemudian berikutnya untuk karakter aroma dari parfum juga bisa keluar Dan juga lebih menempel di pakaiannya Nah untuk minusnya dari pelarut parfum ini Yaitu adalah untuk beberapa bibit parfum atau jenis bibit parfum ada yang tidak bisa menyatu sempurna dengan pelarut parfum ini Nah untuk bibit-bibit parfum yang tidak bisa menyatu dengan pelarut ini adalah rata-rata bibit parfum yang kualitas rendah ya Jadi untuk yang kualitas bawah itu ada beberapa yang tidak bisa menyatu dengan bibit parfum ini Jadi untuk menggunakan pelarut ini sebaiknya menggunakan parfum yang kualitas bagus atau parfum yang kualitas premium Karena harga dari pelarut ini juga mahal Jadi sayang kalau digunakan untuk meracik parfum yang kualitasnya biasa-biasa saja atau yang kualitas murah Untuk harga dari absolute aqua ini memang jauh lebih mahal daripada alkohol biasa ya Untuk yang ukuran 100 ml ini saya membeli dengan harga Rp 35.000 Jadi untuk 1 liter itu harganya di kisaran Rp 300.000 sampai Rp 330.000 Nah itulah sedikit review dari saya tentang absolute aqua Pelarut parfum yang tidak ada aroma meningkat alkoholnya sama sekali Kemudian juga bisa meningkatkan kualitas aroma parfum Bisa meningkatkan daya tahan serta wanginya lebih semerba Terima kasih sudah menonton video ini Semoga video ini bermanfaat Sampai jumpa di video-video berikutnya Assalamualaikum Wr Wb